Pelatih Timnas U-16 Indonesia, Nova Arianto, mencari pemain-pemain berpostur tinggi. Dilansir dari laman resmi PSSI, pemain itu harus berpostur minimal 175 cm. Saat ini, Nova Arianto sedang melakukan seleksi pemain untuk membela Timnas U-16 Indonesia. Proses seleksi itu sudah memasuki gelombang ketiga yang digelar pada 25 hingga 28 Februari 2024. Sebelumnya, seleksi gelombang pertama sudah digelar sejak 19 hingga 21 Februari 2024. Tiga hari kemudian berlanjut untuk tes seleksi gelombang kedua. Setiap gelombangnya, Nova Arianto memanggil 32 pemain. Nantinya dari tiga gelombang itu akan mulai terlihat siapa saja pemain yang layak membela Timnas U-16 Indonesia. Kriteria yang pasti tinggi badannya. Karena sekali lagi kalau saya ini ingin Timnas U-16 Indonesia bermain di level Asia, kata Nova.